Recap stream patch 1.6 Yang pertama, karakter baru Ada 3 karakter baru Yang pertama, Jiu Niyang Z Dia adalah karakter B6 Limited Mineral Nah, akhirnya reverse ngeluarin juga nih karakter limitednya Gue gak tau karakter limited di reverse ini kayak gimana Apakah emang udah gak bakal rerun lagi atau kayak gimana gitu ya Tapi yang jelas, dia limited Kalau yang gue liat, arkanis ini adalah DPS Buffer Jadi dia bisa ngaselin buff random dan damage-nya juga sakit Untuk lebih jelasnya, belum tau kayak gimana Yang kedua, Getian Dia adalah arkanis B6 juga dan memiliki elemen beast Lagi dan lagi beast sih ya cuy Kalau gue translate skill-nya, intinya dia adalah DPS debuffer Kemudian yang ketiga, yaitu adalah Yenisei Dia adalah arkanis bintang 5 dan memiliki elemen star Nah, D ini adalah arkanis yang bisa ngeheal dan bisa ngasih shield Nah, segitu aja sih untuk arkanis barunya, cuma 3 Kemudian yang kedua, yaitu adalah Bansos Free Pool Bansos Free Pool di P1.6 ini nyampe 30 pool cuy Gue belum tau sih konsepnya itu kayak gimana Apakah login atau gimana, tapi yang jelas kita bakal dapet 30 free pool Ini kita juga masih belum tau nih ya Apakah PT banner biasa sama PT banner limit itu nyambung apa enggak? Dan hard PT-nya itu berapa gitu ya untuk banner limited ini Jadi ya masih ada syarat dan ketentuan lah ya Tapi istilahnya kita dapet free pool sampai 30 kali pool itu gede banget sih Kemudian yang ketiga, skin baru Ada 5 skin baru Yang pertama, Ananli Yang kedua, Anaik Drufish Balloon Party Dan Zima Yang gratis yang mana bang? Nah, yang gratis itu si Zima dan Ananli Yes, skin gratis Ananli Si Zima ini gratis dapet dari U2 Dan Ananli dapet dari Login Untuk skin-skin sekarang, kayaknya Blue Poach udah ngasih efek-efek yang beda ya Yang gak kayak sebelum-sebelumnya yang cuman ganti warna doang Jadi ya lebih worth it lah Oh iya, untuk skin battle pass-nya itu si Balloon Party ya Kemudian yang keempat, ya itu adalah mode baru yaitu mode Rochelike Baik kalian yang gak tau Rochelike itu apa Singkatnya, Rochelike ini kayak lu masuk Dungeon atau Dungeon Kalah-kalahin musuh dan akhirnya mencapai boss terakhir Kalau kalian mati di pertengahan jalan, ya kalian ulang lagi dari awal Dan di Dungeon sendiri juga kita bisa mendapatkan buff-buff yang dimana itu mempermudah kita Atau membantu kita untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada di Dungeon gitu Gue gak tau sih, ini event bakal permanen atau gimana ya Liat aja ntar Kemudian yang kelima, ada Wilderness Ya, kalau sekarang kan Wilderness itu cuman siang doang ya kan Nah nanti di update 1.6, Wilderness bisa berubah dari siang ke malam dan sebaliknya Disini juga kalau yang gue tangkep, kita juga bisa nyalin Wilderness punya orang Dengan cara copy paste ID-nya dan implement ke Wilderness kita Jadi ya, kita gak susah-susah-susah buat pulau sendiri gitu ya Kita bisa ambil Wilderness orang dan kita paste ke Wilderness kita Kemudian yang ke-6, Reverse Collab dengan Pizza Hut Ya, ini masih coming soon ya Tapi Reverse bakal collab dengan Pizza Hut Entah kapan itu collab-nya, palingnya collab itu berupa skin gak sih Oke, mungkin segitu aja kali ya untuk recap 1.6 ini Kalau ada yang kurang bisa kalian tambahin di komen di bawah Segitu aja dari gue, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye